Halo, halo, balik lagi dengan I'm Ersa Foodpreneur, jangan lupa like and subscribe dulu ya Hari ini kita mau jalan-jalan di kota tua, jadi ternyata di kota tua itu banyak banget cafe-cafe dan restoran yang belum pernah juga gue datengin Padahal kita juga di Jakarta gitu ya, tapi terlalu banyak di tengah-tengah kota Nah, tapi hampir lupa kalau kita hampir jalan-jalan di kota tua ini ternyata banyak tempat yang bagus bisa dikunjungi Nah, tempat yang kita mau kunjungin yaitu Acaraki, kita lihat yuk, Acaraki apa sih ini sebenarnya Tapi pas waktu gue ngeliat menunya itu seperti banyak jamu ya di sini Terus pas waktu gue liat menunya juga ada keterangan di situ jamu cafe, kita lihat yuk Seperti biasa, kalau gue ke restoran selalu gue ngeliat interiornya dan arsitekturnya Jadi memang gue suka banget sama konsep restoran atau cafe ini Mereka bilangnya jamu cafe sih sebenarnya Mereka menjual berbagai macam jamu yang ada di Acaraki ini, kita lihat ya Waktu liat menunya, variasi menunya itu kreasi jamu Misalnya jamu dibikin kayak milkshake, dibikin floating gitu Aduh kayaknya bagus deh pokoknya jadi kayak unik gitu, kita gak pernah ke restoran yang kayak gini Sebelum jamunya itu dibikin, kita disuruh hirup dulu nih aroma beras kencurnya seperti apa Terus udah gitu kunyit asemnya seperti apa Udah gitu baru di blender sama mereka, kemudian diseduh seperti kopi Unik kan? Ternyata bukan itu aja Jadi di lantai 2 ada tempat kursus untuk membuat jamu Unik banget ya Nah ini dia nih tempat kursusnya Jadi waktu kita naik ke lantai 2 Ini di atas ini udah seperti kelas memang Jadi dibikin sedemikian mungkin untuk bagi orang-orang yang mau membuat jamu dari scratch Jadi tetap ada orang yang masih melestarikan jamu-jamu Indonesia Pas waktu ke acaraki ini kayaknya merasa bangga menjadi bangsa Indonesia Karena banyak kuliner-kuliner di Indonesia yang misalnya terutama jamu yang bisa dilestarikan Walaupun memang awalnya minuman kesehatan akhirnya bisa naik ke jamu cafe Luar biasa ya Selain itu snacknya ada pisang molen Tapi bukan pisang molen sih Adonannya seperti pisang molen tapi isinya ada nutella, durian, macis Kreatif ya Untuk menghindangkan jamunya seperti ini Kita itu sekalian dikasih timer yang kayak jam pasir gitu Aduh lucu banget ya Mungkin kayaknya kalau gak salah kemarin 30 detik Udah siap untuk diminum Nah kalau ini mbaknya lagi bikin kayak beras kencur float gitu Gue agak lupa sih namanya Cuman ini unik banget Jadi di froti gitu baru dituang ke dalam gelasnya Kalau orang ngeliat seperti ini Seakan-akan kayak milkshake ya Tuh bisa foamy kayak gitu Bagus ya Bagi kalian yang suka berhubungan dengan tradisional Silahkan deh kalian dateng ke acaraki Dan bisa kursus juga loh Tanya aja informasinya dengan petugas yang ada di sana Oke deh kalau kayak gitu Silahkan dateng ya ke acaraki Thanks for watching Sampai jumpa Sampai jumpa